Ustadz Adi Hidayat, sempat terkejut saat melihat Lesti dan Rizki Bilar, semudah ini untuk masuk Raudah. Padahal, untuk menuju tempat suci tersebut, tidak sembarangan, dan susah untuk menuju ke sana. Namun, hal itu jauh berbeda dengan nasib Lesti Kejora dan Rizki Bilar. Leslar bak sangat dipermudah ketika hendak menuju Raudah. Tak ayal, Ustadz yang dikenal dengan nama Wah tersebut, begitu penasaran dengan amal ibadah yang dilakukan oleh Rizki Bilar selama ini. Seperti yang dilketahui, penyanyi dangdut Lesti Kejora dan Rizki Bilar kini masih menjalankan ibadah umrah. Bersama Abang L yang juga ikut kedua orang tuanya ke Tanah Suci. Kini, Lesti dan Bilar sedang berada di kota Madinah. Setelah sebelumnya mereka lebih dulu mendatangi kota Mekah. Rizki Bilar dan Lesti Kejora belum lama tiba di Madinah. Ada hal yang mengejutkan saat mereka ingin bersiarah ke makam Rasulullah. Pengalaman spiritual ini khususnya dialami oleh Rizki Bilar dan jemaah laki-laki. Pasalnya, mereka diberikan kemudahan bisa masuk Raudah tanpa antre. Padahal, antrean untuk masuk Raudah saat itu sangat panjang. Namun, Bilar dan rombongan diperbolehkan masuk melalui jalur khusus. Hal ini disampaikan oleh Rizki Bilar melalui postingan stories di akun Instagram pribadinya, Rizki Llar, Masya Allah dikasih kemudahan, kata Rizki Bilar. Tampak, saat itu Rizki Bilar dan rombongan sedang berlarian menuju Raudah. Terlihat pula deretan jemaah lainnya yang sedang antre masuk Raudah untuk siarah ke makam Rasulullah. Sementara, Bilar dan rombongan masuk melalui jalur yang berbeda. Hal ini menjadi pengobat kesedihan Rizki Bilar imbas klub kesayangannya Liverpool kehilangan Jurgen Klopp. Diketahui, Rizki Bilar merupakan fans berat Liverpool. Masya Allah teman-teman, kita langsung loga ngantri kita untuk Raudah kita dikasih kemudahan di tengah kesedihan nanik. Eh, kesedihan saya dengar kabar gelap bakal mau cabut ya teman-teman, ucap Bilar. Hal yang dialami Rizki Bilar ini sontak menjadi sorotan warganet. Netizen jadi bertanya-tanya bagaimana cara mendapatkan kemudahan masuk Raudah. Ada yang mengira Rizki Bilar membayar agar bisa masuk Raudah jalur cepat. Fast track bayar berapa bank di Raudah? Tanya seorang warganet. Lantas, Rizki Bilar mengatakan jika dia tidak menggunakan fast track karena memang tidak ada di sana. Selain dari itu, lingkaran pertemanan pasangan penyanyi dangdut Lesti Kejora dan aktor Rizki Bilar yang sekarang sedang menjadi sorotan. Ini dipicu perjalanan umrah kedua orang tua abang gel yang sedang mereka jalani saat ini. Lesti dan Bilar dipuji semakin religius efek berteman dengan seledgram Hamidah Rajmayanti dan Irfan Farhad. Ya, kebetulan mereka juga ikut umrah dengan keluarga kecil Lesti Bilar. Maklum, sebelumnya Lesti dan Bilar pernah cekcok bahkan rumah tangganya hampir kandas. Namun, Lesti memilih untuk memaafkan dan kembali ke pelukan sang suami. Kini, awal tahun 2024 dimulai dengan ibadah umrah ke Tanah Suci. Cirkle pertemanan Lesti Kejora yang sekarang pun mencuri perhatian publik. Warganet menilai pasutri ini jadi semakin selektif dalam memilih pertemanan yang positif. Hal ini diketahui dari komentar warganet dalam unggahan Instagram terbaru Lesti Kejora, Alhamdulillah Binimati Hitatimus Holihat, Kata Lesti Kejora dalam caption dilansir Banjarmasinpost, ko, ID dari Instagram Lesti Kejora, Kamis, 25 Januari 2024. Terpantau dalam postingan tersebut, Lesti Kejora dan kawan-kawan membuat video transisi saat di bandara dan di Mekah. Para jemaah umrah termasuk Lesti terlihat begitu bahagia, Umrah Plus Fan with Hanania Group, ID, ujarnya. Terima kasih telah menonton!